Intro Tuk Yuferdi yang baru saja mengamankan tiket promosi ke G1 League musim depan merupakan klub dari pengkhawatiran masa Indonesia, Pratama Aran Tak heran saat Tuk Yuferdi mengamankan tiket promosi ke G1 League 2024-2025 nama suami Anji Jasalza mendidak trending Twitter nama Pratama Aran menjadi perbincangan paling panas di Twitter yang kini menjadi X topik di Indonesia bersebab pula asal membulera Jawa Tengah ini dikuliti kontribusinya oleh netinjen Indonesia di jagat media sosial Twitter tak sedikit publik tanah air yang memberikan ucapan selamat kepada Pratama Aran bahkan memberikan komentar penadap positif atas kesuksesan Tuk Yuferdi bersama Aran promosi ke KASTA tertinggi Liga Jepang hanya saja ada pula yang menguliti dan mempertanyakan apa sumbang si mantan pemain PSIA Semarang kepada Tuk Yuferdi mengingat sejak ditransfer dari PSIA Semarang Maru 2022 yang lalu pemain yang mengisi posisi pekiri pertahanan Tuk Yuferdi ini bisa dikatakan minim kontribusi berikut dari data transfer market total suami Anji Yasasa ini menurutkan 4 pertandingan bersama klub yang konon diidolakan oleh Tese Marukawa dua pertandingan dibukukan Pratama Aran saat berkomotisi di J2 Pratama Aran mendapatkan menit bermain kali pertama saat Tuk Yuferdi melawan Tochiki SC di J2 Lig musim lalu dia bermain dalam ukuran waktu 45 menit kemudian pertandingan kedua Aran di J2 Lig tersaji di musim ini tepatnya saat Tuk Yuferdi kalah dari si Miju Xpulsi Pratama Aran bermain sebagai pemain pengganti dia berada di lapangan pertandingan selama 10 menit kemudian dua pertandingan lain dilakoni Aran saat berkompetisi di Imperial Club alias Piala Galisar dia membukukan 200 menit dalam dua telaga tepatnya saat Tuk Yuferdi mengalahkan tes paku Guma 21 dan kalah dari Tokyo FC melalui termah penalti 10-9 selebihnya Aran kurang mendapatkan menit bermain bahkan untuk duduk di bench cadangan saja suami Jaja ini jarang diikutkan oleh pelatih kepala selamat menikmati selamat menikmati